Di suatu malam yang gelap dan berawan, Hotel Harmony berdiri megah di pinggiran kota. Gedung tua yang mencerminkan kemegahan masa lalu, namun menyimpan rahasia gelap di dalamnya. Begitu seseorang melangkah ke koridor hotel, aura misteri mulai terasa, dan tak seorang pun yang menginap di sana bisa lepas dari rasa ketidaknyamanan. Kamar 13 di Hotel Harmony dikenal sebagai kamar paling angker dan terkutuk di antara semua kamar. Sinar lampu redup di koridor, menyulut bayangan-bayangan aneh yang terasa mengintai di setiap sudut. Orang-orang yang menginap di kamar ini memiliki kisah-kisah menakutkan yang tak dapat mereka lupakan. Resepsionis tua dengan senyum misterius menyambut Daniel. Selamat datang di Hotel Harmony, Daniel. Kamar yang sudah Anda pesan adalah kamar 13. Semoga Anda memiliki pengalaman yang tak terlupakan. Daniel melangkah menuju kamar, merasakan sentuhan dingin di udara yang membuatnya merinding. Begitu pintu kamar terbuka, dia disambut oleh nuansa gelap yang tak terlupiskan. Lampu redup, bayangan-bayangan yang bergerak tanpa jelas, dan suasana yang menyelimuti ruangan seperti selimut kegelapan. Ketika Daniel meletakkan kunci di meja, dia merasa sebuah kehadiran tak terlihat di sekitarnya. Dia memutuskan untuk menyelidiki kamar, membuka pintu lemari dan jendela, mencoba mencari tahu asal-muasal ketakutan yang menyelimuti tempat ini. Ini beberapa jam berlalu, Daniel terdiam di kursi dengan pandangan takjub. Dia mulai mendengar suara aneh, bisikan yang tak terlalu jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Suasana di kamar 13 semakin mencekam, dan Daniel merasa terperangkap dalam alam yang tidak dikenal. Malam bergulir, kejadian-kejadian aneh terus terjadi. Barang-barang bergerak tanpa sebab, bayangan-bayangan melintas di depan cermin, dan suara langkah kaki yang tidak terlihat semakin dekat. Kamar 13 memancarkan energi misterius yang sulit dijelaskan. Ketika Fajar mulai menyingsing, Daniel terbangun dari tidurnya yang gelisah. Dia tahu ada sesuatu yang harus diungkapkan, sebuah rahasia yang tersembunyi di dalam Hotel Harmony. Daniel memutuskan untuk menjelajahi lebih jauh, menyusuri koridor-koridor yang gelap, dan mencoba memecahkan misteri di balik kamar 13. Setiap langkah membawanya lebih dalam ke dalam kegelapan. Dia menemukan ruangan-ruangan tersembunyi yang tak tercatat di peta hotel, dinding yang menyembunyikan lukisan-lukisan aneh, dan catatan-catatan kuno tentang ritual-ritual yang pernah dilakukan di hotel ini. Saat matahari terbenam kembali, Daniel menemukan ruangan bawah tanah yang terkunci rapat. Kunci yang dia dapatkan dari resepsionis tua membukakan pintu menuju ruangan yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Dan di dalamnya, dia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam dalam ketakutan. Ritual-ritual yang dilakukan di hotel ini ternyata melibatkan makhluk-makhluk dari dimensi lain. Makhluk-makhluk gelap yang keluar dari portal terlarang. Mereka menghuni setiap sudut Hotel Harmony, menciptakan ketakutan dan kekacauan bagi siapapun yang menginap di sana. Daniel menyadari bahwa dia harus menutup portal ini sebelum kegelapan meraja lela. Dengan pengetahuan kuno yang dia dapatkan dari catatan, dia memulai ritual pembersihan yang berbahaya. Bayangan-bayangan gelap bergerak tak terkendali, mencoba menghalanginya, namun Daniel tidak gentar. Pada akhirnya, dengan serangkaian kata-kata kuno, portal itu tertutup. Kegelapan yang menyelimuti Hotel Harmony mulai meredah, dan suasana angker yang selama ini menyelimuti kembar. Sebagai tanda terima kasih, resepsionis tua memberikan senyuman tulus pada Daniel. Anda telah membawa kedamaian kembali ke Hotel Harmony. Kisah horor ini sekarang menjadi sejarah yang terkubur. Daniel meninggalkan hotel dengan perasaan lega. Namun dia tahu bahwa cerita Hotel Harmony tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ketenangan yang kembali hanya merupakan bayangan sementara, dan rahasia gelap masih tersembunyi di setiap sudut hotel yang megah itu. selamat menikmati.